Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat, Jendral Mark Milley memperingatkan bahwa Ukraina hanya memiliki waktu satu bulan untuk menuntaskan serangan palasan. Pasalnya, dalam kurun waktu 30 hingga 45 hari ke depan, musim gugur akan segera tiba. Milley menyebut kondisi cuaca yang buruk dapat menghentikan kemajuan pasukan Ukraina. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Ukraina, Mayor Jendral Kirill Budanov menegaskan bahwa serangan palasan akan terus berlanjut. Ia tak peduli dengan cuaca dingin atau basah yang membuat medan perang menjadi berlumpur. Budanov menyebut Ukraina akan menggunakan berbagai cara untuk melanjutkan pertarungan. Diketahui, Kiev telah melancarkan operasi di sepanjang garis Jepannya, mulai dari Ukraina Timur hingga wilayah Selatan yang dianeksasi Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian terfokus pada kemajuan di wilayah Selatan. Pasalnya, upaya Ukraina berhasil merebut kembali kota Melitopol yang sebelumnya dikuasai musuh. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan palasan Ukraina telah gagal. Klaim itu dibuktikan dengan data jumlah tentara yang tewas mencapai 66.000 personel dalam waktu tiga bulan. Sementara Ukraina tak pernah mengakui klaim tersebut dan mengatakan bahwa serangan hanya berjalan lebih lambat. Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Mark Milley memperingatkan bahwa Ukraina hanya memiliki waktu satu bulan untuk menuntaskan serangan palasan. Pasalnya, dalam kurun waktu 30 hingga 45 hari ke depan, musim gugur akan segera tiba. Milley menyebut kondisi cuaca yang buruk dapat menghentikan kemajuan pasukan Ukraina. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Ukraina, Mayor Jenderal Kirill Budanov menegaskan bahwa serangan palasan akan terus berlanjut. Ia tak peduli dengan cuaca dingin atau basah yang membuat medan perang menjadi berlumpur. Budanov menyebut Ukraina akan menggunakan berbagai cara untuk melanjutkan pertarungan. Diketahui, Kiev telah melancarkan operasi di sepanjang garis Jepannya, mulai dari Ukraina Timur hingga wilayah Selatan yang dianeksasi Rusia. Dalam beberapa hari terakhir, perhatian terfokus pada kemajuan di wilayah Selatan. Pasalnya, upaya Ukraina berhasil merebut kembali kota Melitopol yang sebelumnya dikuasai musuh. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa serangan palasan Ukraina telah gagal. Klaim itu dibuktikan dengan data jumlah tentara yang tewas mencapai 66.000 personel dalam waktu tiga bulan. Sementara Ukraina tak pernah mengakui klaim tersebut dan mengatakan bahwa serangan hanya berjalan lebih lambat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!